Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue dan Fiat di sini di Viscous Brothers Jadi teman-teman, bener banget, today is the day nih Di Ya banyak banget, kalian tunggu-tunggu nih Bang, review semuanya Erigo mana? Bang, Erigo lah sangat sekali Nih, hari ini kita kasih spesial, kita bakal review suku ajan Erigo Yang dimana Audi ini udah beli Dengan harga discount kan, berapa di harga ini? Lupa, pokoknya 200 ribuan dari harga 400 ribuan Jadi kalo kalian penasaran, check this out Nah jadi gimana teman-teman? Selama lebaran, eh kok lebaran sih? Promo Indonesia 3 Kalian dapet apa? Dapet barang-barang yang drop atau yang kop Yang bisa kalian beli gitu kan Kan banyak tuh diskonan kemarin, nah jadinya Promo apa di? 55 ya waktu itu Tapi gue beli gak di promo 55? Gak, tapi diskon Alhamdulillah, rezeki lebaran ya Dapet air kan? Nah jadi Jadi Di belakang kita ini udah ada suku ajan dari Erigo Ini jenisnya yang honsu emerald ya? Honsu emerald Kenapa gue beli honsu emerald? Karena Kita suku ajan warnanya gelas semua Gold Dan ini gold semua Iya kan? Warna donker Semua lagi Iya bener Dongker gold, donker gold Nah gitu, motifnya sama semua Hampir pirip-pirip, burung-burung juga kan? Nah jadi Gue ngambil yang honsu emerald ini Karena gue pikir Ehm Kita Light up a little bit lah Betul Agak bling-bling dikit lah Agak nyelneh dikit lah Agak nyelneh dikit lah Nyelneh dikit ya Bener banget Jadi Kalo kalian tau Harganya suku ajan Erigo itu 450 ribu Ini masih ada tagnya disini Kalo ga discount Nanti kita fotoin aja ya Ini kalo ga discount tuh Harganya 450 ribu Dan Kemaren Semenjak promo lebaran Gak tau Idul Fitri Idul Fitri ya Promo Idul Fitri kemarin Harganya jadi 241 ribu 241 ribu Itu gratis ongkir kan? Iya Oh good Kalo kalian gak sabar Mungkin lebih mahal Lebih mahal ya Oke lah Langsung aja Back to the topic Kayaknya langsung nih ya Nah temen-temen Jadi kalo kalian bisa liat Ya sebenernya Kalo suku ajan itu Ya sama-sama aja gitu Pakenya satin-satin juga Yang bedain Dia ini pake soft satin Tapi Nah ini tapinya dikasih tau di Kenapa di Tapi Gak keliatan mahal ya Apa maksud gue? Gak keliatan mahal Gak keliatan mahal Biasa aja gitu Ini bukan ngejelekin tapi Kan kita udah compare Dua suku ajan yang Di video sebelumnya Pas kita liatin tuh Ekspektasi kita tuh bakal gede gitu Ternyata Biasa aja gitu Tapi Ternyata Kalo tadi sempet kita Bicarain Bahannya tuh bahan mahal Iya Kalo asal tuh Satin duchess apa-apa gitu Jadi Rasa di Badan itu Memang lebih feelnya Lebih Gimana? Soft gitu Lebih soft ya? Lebih enak Dan Untuk Kalian pake di iklim Jakarta yang panas Atau di Indonesia yang Tropis Tropis Itu cocok gitu temen-temen Soalnya Dia tidak gerah Betul Gak kayak Satin Gluster yang gerah Yang punya si Siapa namanya? Peer maker Itu tebal banget soalnya Kayak bomber Ini tipis sih temen-temen Tipis bener Dan Itu eksekusinya Menurut First impression kita berdua Itu eksekusinya Kayak kurang gitu Biasa aja Enggak yang Wah gitu Yang Yang melebihi ekspektasi kita Sama kayak ekspektasi kita gitu Karena apa temen? Kalian bisa liat dari sininya aja Mungkin Keliatannya Ini temen-temen Apa? Putihnya aja gak terang Iya bener Pudar gitu Kayak udah lama gitu ya Kayak udah lama dipake Mungkin itu reasonnya di discord Mungkin Atau mungkin juga Emang dia sengaja Warnanya itu putihnya putih gelap Biar gak sama dengan brand-brand lain Kayaknya Kita kan masih spekulasi nih ya Iya Kan kita gak tau Kita gak tau Tapi Untuk Warna sih Sebenernya gue gak ada masalah Cuman Kalau menurut gue Ini potongannya sih gak kayak suka aja temen-temen Kayak Kayak varsity menurut gue ya Menurut gue gimana nih? Bener Ini tidak terlihat suka aja menurut gue Iya kayak varsity sih Yes Lebih kayak varsity bener Jadi Ada beberapa poin Yang menurut kita Walaupun bahannya mahal Tapi tidak terlihat mahal Betul Jadi seperti itu Biasa aja Biasa aja So gitu Kita sekarang bahas bordirannya Bordirannya Untuk Kalau kita lihat harga 450 ribu Bener Kenapa? Rapi ya? Maksudnya bordirannya rapi Rapi bener Cuman untuk Cuttingan-cuttingan disininya ini Masih biasa aja Biasa aja Eh by the way lo pake ukuran apa nih? Ini gue beli XL Kalau yang kemarin lo XXL ya? XXL Tapi kata lo Lo beli XL tapi masih kegedean ini Fitnya itu masih loose banget Apalagi di bagian lengannya temen-temen Oh berarti kalau kalian biasanya Harus turun berarti ya Turun size-nya gak sih? Ya gini aja Kayak beli size Satu aja gitu Bukan bukan Kayak beli size ini aja Apa? Kalau kalian beli baju seperti biasa tuh Jadi patokannya mirip-mirip dikit Jadi mirip dikit ya? Ya kayak gitu Jadi misalnya kalau kalian yang Pake L gitu Mungkin fittingnya masih di berat kalian 90-95 mungkin masih bisa pake XL Masih bisa XL ya? Soalnya ini masih loose banget di gua gitu Dan di tangan lo kayak masih Apa? Banyak loose nya gitu ya? Iya Kayak gitu Jadi gitu lah Untuk rest lightingnya dia pake Merah sendiri ya Jadi gue sendiri Tapi Ini sih Apa? Bagus sih rest lighting Bagus ya Kayak keliatan oke lah Mahal gitu Dan bahan dalamnya Sama aja Kayak bahan luarnya Dan dia tipis Tipis bener Kayak Kalau gue bilang Kayak windbreaker sebenernya Kayak bareng-bareng windbreaker Ya cocok lah buat tipe akhir Jakarta Ya kayak gitu Terus Di atas ini Dia ada merek erigo nya Ada tech erigo nya Ada patch nya gitu Warna putih sama kayak ada Stripe nya gitu Warna merah marun sama biru Ya kayak Ya lambangnya dia Betul Terus di samping Dia cuma ada stripes nya doang Warna hijau Nyamain sama yang Apa ini namanya Bagian luar Warna sukajan nya Warna dominan nya Betul sekali Dan ini sebenernya Gak putih sih sebenernya Kayak silver gitu loh Kayak abu-abuan gak sih ini sebenernya Iya silver Karena ini bahan satin Terus mungkin kena lighting Tapi mungkin kena lighting Ini ya Kayak putih gitu loh Padahal kalo liat langsung Gak terlalu putih Gak putih gitu Betul sekali Langsungnya kita bagian ke belakangnya kali ya Sekarang kita ke bagian belakangnya Mungkin kalo dari bagian belakang Dia eksekusinya sama kayak Rapi ya Rapi Kayak punyanya Daily Daily base Daily base The spot Betul banget temen-temen Terus ini porsinya juga temen-temen Dia gak terlalu kebawah Kayak punya peer maker Kayak punya peer maker Kalo itu kan peer maker bener-bener dibawah sini Dan ada blocking nya gitu Betul Kalo ini bener-bener clean banget Gak ada blocking sama sekali Ini gambarnya Honsu wali ya Honsu emerald ya kan Hali ya Honsu itu macan wali ya Eh serigala Serigala sorry Kayak QB lho 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 Kayak QB Terus ini tulisannya Erigo temen-temen Emang iya? Iya bener Erigo ya? Betul Jadi kalo berut Gimana ya Ekspektasi gue untuk Erigo Bukan bukan gini Untuk Harga 4,5 4,5 dan dapet borderline kayak gini Oke Cuman eksekusi hasil semuanya Biasa aja Biasa aja Gitu Tapi kalo menurut gue Ehh Gimana? Dia punya gambar Atau dia punya Apa sih namanya Patchnya yang buat gambar ini Menurut gue Ini pas sih Gak kekecilan Gak terlalu kegedean Iya bener Pas banget Terus juga Apa? Lu gak apa-apa nih? Terus juga warnanya juga Dia dikasih orange-orange segini Biar gak mati aja kali ya Mungkin Iya kan? Atau mungkin karena gue beli hijau Agak nabrak sebenernya Iya Sebenernya kalo Kalo ini warnanya gak hijau Dia agak lebih ini kayaknya Lebih soft gitu Lebih soft gitu Lebih soft ya Lebih masuk ya Karena mungkin hijau Mungkin gambarnya Apa ya? Yang hijau gitu Ehh Kodok Mungkin yang pokemon hijau apa namanya itu Lupa gue Hehehe Itu lah temen-temen ya Itu Rayquaza Rayquaza itu hijau ya Gak tau deh bener apa gak ya Kita jadi gambarin pokemon jadi ya Hehehe Kayak gitu temen-temen Ya Untuk overall Kalo kalian bikin 4,5 Ya Untuk dapet Barang yang Eksekusi rapi Untuk Boardirnya Boardirnya Itu boleh deh Boleh Dan depannya sih Kalo menurut gua Depannya ini kayak terlalu kecil Menurut lu terlalu kecil ya? Menurut gua ya Kalo gua pas menurut gua Nah Di Bener doang Gua pengen nanya sama lu Di Kalo Lu kan ini baru ya? Lu berarti cuma pake cuma di rumah doang kan? Iya dong Kalo untuk feel pake gimana Di? Untuk feel pake Dibanding sama daily base yang gitu? Mirip Atau lebih enakan dia Atau lebih enakan daily base? Gini Hehehe Kalo dipake dia lebih tipis Kerasanya Lebih tipis dari daily base Ya dari Mungkin Bisa gua Simpulin dari Sukajan- Sukajan Seperti biasa Hehehe Soalnya dia kan pake soft satin kan? Hehehe Soft satin Dan Ininya tipis lah misalnya Tipis betul Dan kalo misalnya gua perhatiin Kaya di film-film yang menggunakan Sukajan Pasti bahannya Sukajan Murayama Yang kayak high and low gitu Film high and low Pasti pakenya yang satin-satin Kayak Yang di Paragon Ya Paragon yang punya daily base Yang punya daily base itu Jadi Ini sih Lebih feelnya kalo kalian pake Jacket windbreaker yang tipis itu loh Sama ya? 11-12 ya feelnya Hampir mirip Yang bikin tebel tuh Karena ada Itu Boardir-wardirnya Boardir-wardirnya Dan yang tadi kita udah bilang kan Untuk Dipake di Klimtropis Indonesia ini Cocok banget ya Masih cocok Jadi dia tidak terlalu Gerah Terlalu gerah ya? Tapi kalo buat yang Kalis Ridik motor So far ya? Tapi itu so far Itu yang gua rasain sih Di rumah Tuh Karena perlu datang Gua mau nanya waldi Bener Kan ini kan Lu beli harga diskon Kalo misalkan waktu itu Harganya ngga diskon Lu bakal beli ini gak? Kalo gua tau barangnya 4,5 Kayak gini Gua kayaknya Skip deh Kayaknya Soalnya masih banyak Yang lebih bagus gitu Kayaknya Untuk harga segitu Gua juga setuju sih Soalnya ekspektasi gua Maudi tuh kayak Tinggi Tinggi banget Wah Terus pasti bagus nih Ternyata pas dateng Ya biasa aja gitu loh Gak ada yang Yang salah Yang bikin kita kaget gitu loh Wah Terutama ini Bagian karetnya ini temen-temen Apa? Ya kan karet ini Kisih-kisihnya Kisih-kisih bawahnya sini loh Kayak Gimana? Gak keliatan harga 4,5 Gitu loh Iya bener Gusuh juga sama lu Jadi kayak Apa? Kayak sisaan gitu loh Kayaknya Sisaan Ya iya sih bener-bener Ini jujur aja gitu kan Iya soalnya putihnya Ya mungkin ini Dibikin gelap Karena ngikutin ini Iya Mungkin Harusnya sih gitu ya Ngikutin ya kan Tapi ya gitu Kayak Kalo kalian pake tuh Gua jujur Feel gua gak puas Pakenya tuh di bagian sini ya doang Bagian sini ya Kalo di bawahnya Kalo di kisih bawahnya Gak ada masalah Sebenernya ini juga warnanya gak Gak ini sih Gak konsisten putihnya sih Ada yang pudarnya juga Gitu loh Iya bener-bener Kayak Ya mungkin di kamera keliatan Tapi kalo langsung gini Kayak misalkan Ini putih sebelah sininya Rada-rada pudar gitu Jadi gak clean semuanya Putih gitu Soalnya ekspektasi pertama Waktu barang itu dateng Gua liat barang Kan dari atas ya Iya Dari ini Karet ininya aja Gua udah kayak Lah kok kayak gini Tapi bahannya Oke lah gitu loh Maksud gua oke lah 2,5 Ya kalo Kalian beli discount 2,5 Mendingan kop Tapi kalo misalkan Harganya gak discount Mending Ya itu pilihan kalian sih Tapi kalo menurut kita pribadi Mending beli yang lain sih Menurut gua Ya cari gini Cari-cari dulu aja lah Kalian explore yang lain Banyak kok yang lebih Bukan yang lebih bagus Yang lebih sama yang Bahannya kayak gini Tapi harganya lebih murah Gitu loh Ya terus Terus atau mungkin Kalian mau punya budget Pas tengah Terus kalian bisa beli Dapet yang lebih bagus aja Atau langsung aja Kalian pre-order yang dari Jepangnya langsung 500 ribu Tambahin gopay udah dapet Yang dari Jepangnya langsung Emang ada ya? Ada pre-order Nanti gua kasih link Instagram Kalian di bawah ya Kalian boleh tuh Kalo kalian mau beli Yang bener-bener Terus OG Autentic OG 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 Nah kalo dari lu gimana tadi ya Pas nge-fitting Sukajan ini? Kalo dari gua Kan gua pake L ya biasanya Ini gua bener-bener kegedean banget Apalagi di bagian bawahnya Itu gua Lebih dari Ampe ke paha gua aja Panjang Sukajannya Mungkin kalo gua beli ini Kayaknya gua ngambil M atau L Kayaknya sih Tapi aman sih gua L sih Biar kalo misalkan Gua pake daleman lagi Gak terlalu nge-stack gitu loh Gak terlalu sempit Bener Dan basically Sebenernya Karena ini bahan yang tipis Gua ngeri ringkihnya itu loh Ringkih ya? Iya sih bener-bener Karena Karena kalo dibilang Emang keliatan kayak windbreaker Cuman gua gak yakin Ini Kalo misalnya ke beset-beset Sama ya Kayak Kuatnya sama kayak windbreaker gitu ya? Iya Gak ngerti sih Gak ngerti ya tapi ya Karena kita baru datang aja bareng ini Tapi overall nih Kalo lu bisa kasih nilai Berapa nilai Dari 1-10 Ya sebenernya gua Gimana ya? Gua gak bisa ngasih nilai Cuman Ya itu yang kesimpulan kita tadi Kalo harga 4,5 Gua gak beli Kalo 2,5 Kalo 2,5 Ya udah lah gak apa-apa gitu Kayak gitu temen-temen Betul sekali Dari dulu gimana? Sama aja Kalo gua sama sih sebenernya Cubiannya sama aja gitu loh Kalo 2,5 gue beli Kalo harganya 4,5 Gua mending Explore yang lain dulu deh Gitu Cari-cari yang lain dulu aja Soalnya Lini Sukajen di harga 200 Banyak banget 50an Atau under 300 ribu Itu banyak banget Banyak banget Banyak banget Banyak banget So, gimana menurut kalian review Sukajen dari Erego ini? Erego, betul Jadi kalian melihatnya di Instagram website-nya langsung Yang di Shopee itu Atau di Shopee Tapi barangnya suka sold out Sold out Mungkin kalian harus lebih sabar Lebih sabar, bener Atau beli di resell Tapi harganya 600 ribuan resell Kalo kalian mau tapi Kalo kalian mau Tapi kalo gua sih enggak sih 600 ribuan Mending beli yang lain Betul sekali So, itu aja pembahasan Sukajen dari kita Erego Erego dari kita Semoga video ini bisa membantu kalian Bisa ngasih insight kalian untuk beli Sukajen ini Betul sekali Itu temen-temen So, terimakasih bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa Dan jangan lupa follow Instagram kami Di Fiskosbrother Gua VR di sini Gua ada di sini We see you on the next video Bye! It's Friday night Saturday Sunday Bud Kenceng salah lah So, see you on the next video Bye! Next time Subscribe! Bersenay away selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati